yo selamat pagi teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu ya kembali lagi dengan saya Bayu di channel johanisme oke hari ini hari Jumat ya seperti biasa saya enggak akan banyak trading untuk hari Jumat karena biasalah hari Jumat itu biasanya banyak yang taking profit tapi tetap kita akan analisa saham yang berpotensi nah kali ini ada saham Vipro ya jadi kemarin naik sekitar 4,3% bit sini memang benar dijagain ya ini bukan fake bit karena empat hari kebelakang saya perhatikan di area 65-69 itu bitnya sudah mulai tebel dan itu pertanda adalah akumulasi nah kemarin naik sekitar 4% dan disini selalu langsung di beton ya di tebelin overnya di 165 tandanya apa kemarin sudah saya cek ini orderan dari broker yu ya jadi dia order sale disini padahal dia juga beli nih di area 70 ya ini tuh tujuannya adalah supaya para retail-retail yang masih ada di average atas cut loss di harga di 72-69 mereka siap nampung di situ jadi begitu nanti seandainya harganya naik 75-100 ribu lot ini di cabut ya kemungkinan akan melanjutkan kenaikan harganya jadi ini sudah mulai akumulasi bisa kita simak untuk trade plannya kemari kita lihat ke teknikal analisisnya ya jadi pipro sudah mulai mantul di harga 65 tekanan jual juga sudah melemah nah ini volume juga udah mulai naik ya untuk kemarin 4% seperti yang di over tadi ya 75 digajal ya karena di sini terdapat resisten kecil yang menjadi support di sini sebelumnya menjadi resisten di sini sebelumnya dan di sini akhirnya menjadi resisten lagi nah trade plannya gimana kalau mau spekulatif buy untuk trading singkat bisa-bisa aja masuk di harga 72-73 berharap 75 jebol nah nanti bisa TP nah kalau untuk yang mulai mau swing jauh ada dua skenario kita tunggu lagi di area 69-68 jadi di dimana bit paling tebal 68-69 kita tunggu di situ barangkali dapat barangnya cut loss misal di bawah 65 ya stop loss di bawah 65 buat yang spekulatif buy atau yang trading plan kedua adalah buy on breakout jika berhasil breakout dari 75 dengan catatan volumenya juga ikut naik ya kalau breakout seperti ini nih misalkan tanggal 29 Juni udah menyentuh 78 tapi volumenya kecil ya kemungkinan nggak bisa naik harus seperti ini seperti tanggal 30 April 3 Mei jadi breakout volumenya jadi kemungkinan akan melanjutkan kenaikan trend seperti itu jadi ada dua trading plan nanti akan saya share juga di channel telegram buat teman-teman yang belum join di channel telegram silahkan join link ada di deskripsi grup diskusi pun juga ada tapi saya private silahkan yang mau join ke grup diskusi bisa japri saya aja di telegram nah syarat hanya pakai foto profil asli ya karena saya nggak mau grupnya nanti jadi grup pom-pom yang nggak jelas ya nanti saya akan share trading plan nya dari IP pro ini jadi ada dua trading plan spekulatif buy ya bisa langsung HK 7273 TP pertama ya di 7677 ya misalkan shadow nya menyatu disitu apalagi kalau hari ini langsung ngegas yang kedua bisa buy on weakness di sekitar 6869 stop loss di bawah 65 atau buy on breakout jadi seperti ini ini kan udah breakout nih nah kita baru masuk di atas 75 seperti itu teman target profit ada di 85 untuk swing santainya ya kalau bonus lagi ya ke 93 harus sabar seperti BBKP sabar berhasil cuan sirek sabar berhasil cuan jazz sabar berhasil cuan seperti itu jadi patuhi trading plan yang ada misal stop loss minus 3% minus 4% yaudah haki cari saham lain seperti itu nggak usah takut untuk stop loss oke teman-teman semoga hari ini trading kita lancar diberikan cuan yang lebar dan sampai jumpa di video selanjutnya kemudian semoga hari kita lancar di video selanjutnya kemudian semoga hari ini kemudian semoga hari ini Terima kasih.